Baik, selamat datang di Terjemah Hindu. Kali ini kita akan menerjemahkan buku kelas 7 Bahasa Inggris, halaman 171. Nah, di sini ada tugas-tugas, ada dua tugas yang akan kita kerjakan. Yang pertama ini, kita akan menyalin masing-masing deskripsi atau penjelasan untuk menyelesaikan tiap tugas dan tulisan dan menuliskannya di buku catatan kita. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari dengan seksama contoh-contoh yang di atas, yang ini dari halaman 170, lantas menyalinnya di buku catatan. Kemudian, masing-masing dari kita akan menyelesaikan tugas ini di buku catatan. Seperti contoh, jadi tugas kita, tugas kamu adalah menyalin percakapan ini, penjelasan atau deskripsi ini ke buku catatan dengan format seperti ini. Yang pertama, tulis di buku catatan Udin, ya ini sampai sini. Setelah itu, yang titik-titiknya diambil dari penjelasan yang ini Benny ya, si Benny ini. Seperti itu. Yang kedua, tulis si Lina sampai ini, Lina sangat bangga terhadap buah-buahan lokal Indonesia. Nah, ini yang dia sampaikan. Nah, catatan ini, kamu salin dari sini. Nah, mana Lina? Nah, ini. Nah, ya salin semuanya di buku catatan. Begitu juga yang ketiga, Dayu berbicara tentang rempah-rempah Indonesia. Ini yang dia sampaikan. Nah, salin lagi. Yang rempah-rempah. Ya, nah ini. Spices. Nah, begitu juga yang nomor empat. Siti bangga terhadap binatang laut Indonesia. Ini yang dia sampaikan. Nah, salin yang ini, ya. Siti tentang binatang laut atau ikan-ikan laut yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Edo berbicara tentang binatang ternak Indonesia. Ini yang dia sampaikan. Nah, salin. Salin ini di buku catatan. Nah, itu tugas pertama. Di halaman 171. Ya, jadi di halaman 172 dan 173. Nah, ini satu kesatuan. Kita akan mempublikasikan teks panjang yang berjudul Saya bangga akan Indonesia. Nah, yang diambil secara keseluruhan dari seluruh deskripsi yang di atas. Di halaman 170 ini. Nah, tentang Indonesia. Jadi, kita akan mempublikasikan teks panjang berjudul Saya bangga Indonesia di kelas, di dinding kelas. Jadi, maksudnya kita akan membuat sebuah publikasi yang akan ditempel di dinding kelas. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, masing-masing dari kita, dari kelompok, akan mempersiapkan kertas. Kertas yang bagus ini, maksudnya, mungkin kertas warna. Tapi, kita lihat keseluruhannya dulu ya. Apa maksud dari good piece of paper ini. Kedua, kita akan menuliskan, menyalin teks di kertas. Kertas yang tadi ya, yang di sini. Ketiga, kita akan menambahkan gambar atau beberapa dekorasi untuk membuatnya menarik. Kita akan menuliskan identitas kita di bagian bawah. Di bagian kanan bawah. Seperti ini, contoh. Nah, ini ada contohnya. Ini kelas 8B, SMP muda berkarya Bandung. Bulannya dibuat, Januari 2014. Nah, kemudian, kita akan menempelkannya di dinding kelas. Kita buat atau beli kertas yang besar, bor warna-warni. Warna-warni itu seperti kertas manila mungkin ya. Nah, mungkin beberapa buah warna. Mungkin yang warna kuning. Sebagai dasar, ada merah, biru, dan segala macam. Nah, di kertas itu, kamu tulis ini, tulisan ini, mungkin seindah bagus, seindah bagus, seindah dan sebagus mungkin tulisannya, dan semenarik mungkin. Jadi, dan setelah itu, di kertas itu juga diberi gambar, mungkin atau gambar peta Indonesia, peta atau gambar laut ya. Atau mungkin juga dibuat dekorasinya seperti gambar buah-buahan, gambar binatang-binatang laut yang bisa kamu salin atau buat, cari di internet bentuknya, atau gambarnya, atau cara membuatnya. Sehingga, hasil karya ini menjadi menarik dan indah terlihat oleh mata. Tapi, perlu diingat, ini juga tulisannya juga harus bagus. Jadi, ada di dalam kelas itu tugasnya, yang menulis, yang buat gambar, yang buat dekorasi, gunting-gunting kertas tadi berbagai bentuk, bahan berbagai warna. Nah, kertas itu juga bisa, gambar-gambar tadi bisa kamu warnai juga sesuka hati. Nah, itu tugas untuk halaman 171 sampai halaman 173. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan tunggu video-video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.